Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Oke teman-teman, karena ada yang nanya gimana cara menyelesaikan Akashic Ruins lantai keempat Atau ruangan keempat ya di hitungannya Oke teman-teman, gak perlu basah-basih lagi karena agak lama takut videonya Langsung aja kita menuju ke Akashic Ruins Battle level 4 Oke, disini kita sudah di dalamnya teman-teman Gimana cara kita ngalahin stage ini, banyak yang kebingungan takutnya ya Oke, pertama-tama kita ambil aja deh yang ini, yang deket ya teman-teman Terus kita kalahin monster yang ini Langsung aja mulai Ini aku langsung cepet aja ya teman-teman ya Karena biar kalian gak bingung juga Jadi biar cepet, nanti kalian bisa tau jalannya kemana aja Ini kita ambil yang mana aja yang gak penting Kalau kalian masih agak belum kuat, kalian ambil dulu ya Pentingnya jadinya Ini kita kalahin lagi yang ini teman-teman Abis kalian yang belakang itu, yang bawah Kalian langsung menuju ke yang sebelahnya, sebelah kanan ini ya Nanti kalau udah kalah aku tunjukin tempatnya ya Takutnya agak kebingungan kalian Dan oke Nah, yang mana aja Abis yang ini teman-teman Kalian ke yang sini Abisnya kalian ambil energinya Soul energy ini Karena itu sangat penting teman-teman ya Oke Sudah seperti ini Kita ambil yang ini Kita kalahin dulu Buat ambil energi yang di belakang ya teman-teman Dan Ini gak semuanya harus kalian kalahin ya Yang penting selesai dulu aja Nanti kalau udah gitu baru kalian bisa 100%in Dan oke Yang ini Terus kita ambil energinya Kita butuh 3 teman-teman Rumayan ya Dan abis itu kita balik ke atas ini teman-teman Kita kembali Udah dari situ kita balik lagi ke sini Terus kita ke sini Kita ke sini Dan kita ke sini Dan kita kalahin ini lagi monsternya Kali ini ada si Kura Kura Tortoise ini ya Apa? Turtle Turtle ini di MLBB ya Masih ada gak sih turtle-nya ya? Udah lama gak main ya teman-teman Dan oke Disini kita dapet apa aja Aku ambil ini aja deh Ambil yang mana aja Ini kita buka ini teman-teman Sekarang Dan ini sudah terbuka Ini tertutup Ganti jadi ketutup Dan oke Kalau gitu lanjut Kita ambil yang ini lagi Halamannya Kalian nanti bisa baca aja Kalau misalkan kalian penasaran Ini kok biar cepet aja teman-teman Jadi tidak perlu dibaca Kalau kalian pengen baca Kalian bisa pause Atau mungkin kalian pas main Kalian bisa baca sendiri nanti ya Jadi aku cuma akan nunjukin Gimana cara melewatinya Dengan mudah teman-teman Oke Next kita ambil sini Kita ambil yang ini teman-teman Dan kita kalahin nih Monster lagi Yang dekat bunga warna kuning ya Itu kodenya teman-teman Bunga warna kuning Kalian harus kalahin itu Dan oke udah Nah ini ya Bunga ini ya teman-teman ya Kalian ambil bunganya Dan kalian gunakan Nah bunga itu Buat ngebuka yang sebelah sini teman-teman ya Sini sudah terbuka Nah tapi kan sini tertutup Kita gak bisa lewat Kita balik lagi ke sini teman-teman Emang ini agak mondar-mandir gitu ya Mainnya ya Dan kalian buka ini Dan kalau gitu Ini sudah terbuka berarti ya Dan lanjut ke sini Kita ambil tiketnya teman-teman Ambil ininya Soul Energy Immortal Dan kita kalahin monster badut yang ini Gak gak Badut apa serem begini Kita kalahin Dan Oke udah Terus kita skip Dan kita ambil yang mana aja Dan kita kalahin yang ambil ini Mana aja Disini lumayan ada Zals sebenernya ya Kita ambil yang ini teman-teman Tapi ini gak usah kita kalahin teman-teman Sayang Soul Immortal Dan ini kita gunakan Biar ngetutup yang ini Tapi ngebuka Yang ini Yang ini terbuka jadinya ya Oke Kalau gitu kita balik ke atas teman-teman ya Nah baliknya pun Jangan ngasal teman-teman Karena kalian gak bisa lewat ya Kan ini sudah terbuka Nih Ini kan sudah kita buka Tapi ini jadi tertutup lagi teman-teman Kalau gitu kita buka lagi Yang sebelah sini Dan Ini kan tertutup juga Kita buka lagi bunga yang warna kuning Jadi seperti itu teman-teman Emang agak mondar-mandir Dan kita kalahin monster yang satu ini Disini ada 4 monster Nanti Di kedepannya ya Ada 4 Tapi kalian gak perlu Kalahin semua Disini Nah Disini kan ada 4 Tadi kan ada 1 disini Kalian perlu kalahin yang 1 2 Dan juga yang ketiga teman-teman Yang keempat Lewatin dulu aja Gak perlu kalian kalahin langsung ya Kecuali kalau kalian emang niatnya Mau 100%in ya Oke Kita yang penting kalahin mereka dulu Yang langsung menuju ke ininya Udah Yang mana aja Terus kita kalahin yang ini Yang terakhir teman-teman ya Ayo Bercepat Biar kalian juga Gak kebingungan nanti ya Jadinya Kalau kelamaan videonya takutnya Oke Sudah Next Nextnya Kita ambil yang ini Kita pergi kesini Energi kita tinggal 1 teman-teman Karena energi terbatas disini Kita kalahin yang ini Buat ambil energi-energinya Yang ada di belakang ya teman-teman Langsung aja kita kalahin Mereka semua Dan oke Kita ambil energinya ini Lagi Sudah 6 Abis itu kita pergi kesini teman-teman ya Pergi kesini Baru kita kalahin yang keempat Nah Sekarang kita menuju ke yang si 4 ini teman-teman ya Oke Udah Kelar Dan kita masuk ke dalamnya abis itu Yang mana aja deh Kita kalahin satu ini Dan ini kan sampingnya satu itu Ada yang minus 3 gitu ya teman-teman Pakai 3 mortal Selalu gak usah di kalahin Itu nanti aja Gak penting gitu teman-teman ya Gak usah di kalahin Itu malah buat ngecoh kita mungkin ya Disini kita ambil Eh nanti aja ambil chestnya Ambil ini dulu Ambil Dan ini tertutup teman-teman ya Ini kalau kita buka chest Buka chest yang ini ada ceritanya nanti ya Oh gak ada cerita Salah berarti Ini kita ambil lagi satu Dan kita punya 11 disini ya Yaudah Kita kalahin lagi yang ini nih Yang ngalangin jalan keluarnya Karena Mau gak mau Kita harus kalahin dia Kalau gak Kita gak bisa keluar teman-teman Udah Dan dikit lagi Selesai harusnya ini ya Attack aja deh Dan lanjut kita ke bagian sini Kita kalahin monster yang ada disini teman-teman Yang ini Kan soul kita tinggal 8 teman-teman ya Dan kita kalahin dia Yang 3 ini Dan kalau sudah kita kalahin dia Oke ini sudah Dan tersisa yang terakhir teman-teman ya Yang terakhir ini Yang terakhir ini 5 Kalau sudah kalian perhatikan 5 Kalau kalian tadi kalahin yang ini misalkan Nanti ini gak bakal cukup Kalau kalian misalkan kalahin yang ini Ini masih bisa sih Karena masih bisa ngambil tiket yang ini ya Tapi kemungkinan ada jebakan Aku gak pernah nyoba soalnya Ini juga cuma dapet chest doang Tidak worth it ya Ini apa lagi teman-teman Jadi kalian langsung sisa 5 Ininya Dan langsung kalian kalahin ini Yang lain-lainnya itu gak penting teman-teman Gak usah kalian kalahin Dan langsung aja kita bantai Si satu ini nih ya Mungkin kesulitannya itu bukan dari lawan-lawan hero nya Teman-teman ya Lebih ke Perjalanannya Karena orang suka Salah pilih langkah Dan alhasil malah Gak dapet ininya Soul nya kan Oke Kapten Tuhan Akasik telah berperilaku aneh Belakangan ini Saya selalu mendengar dia Menggumamkan sesuatu Sebelum dia tertidur Menurut anda bagaimana? Sulit untuk mengetahuinya Yang saya tahu Adalah pasti terdapat keinginan kuat Yang mendorongnya Jika dia tidak ingin Memberitahukan kepada kita Apa yang menggangunya Tidak banyak yang dapat kita lakukan Bukan berarti dia memiliki niat jahat Hanya saja Menurut saya Dia tidak dapat dipercaya Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari kita Clean Tidak semua orang muda Untuk berkata jujur Seperti anda Kita hanyalah sekelompok orang asing Baginya Kita tidak dapat menyalahkannya Karena meningkatkan kewaspadaan Oke Udah 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 Lalu ini Emang agak mondar-mandir lagi sih jatuhnya ya Caranya sih sama teman-teman Sama yang tadi ya Nah oke sudah kalah Lanjut kita ambil ininya Ini penting nih Soul energy mortal Nah karena ini tertutup Kita kembali lagi kesini Lanjut 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 Lari ayo Layla Kita kalahin ini Buat ngebuka si pintunya Oke ultimate Dan udah kelar Apa gak usah ultimate kali ya teman-teman ya Karena di pukul-pukul aja monster udah pada mati kan Ini kita buka lagi Bloss sembungannya Dan ini terbuka Dan ini eh itu tertutup Eh terbuka dan ini tertutup Sekarang kita ambil lagi di sebelah sini Kita kalahin lagi weak monsternya Ini masih monster yang cupu-cupu ya Jadi mudah bagi kalian Untuk ngalahinnya Cuman powernya tadi Paling gede berapa 300 atau 200 ya Lupa aku Itu kalian naikin hero kalian sedikit Juga pasti kalian bisa Kalau langsung ngalahinnya ya Tinggal upgrade-upgrade aja Kalau misalkan belum kuat Disini kita kalahin lagi yang ini Soul energy Kita ambil 1 Kita kalahin lagi yang 3 teman-teman Dan kita kalahin lagi dia Yang monster ini Yang level Yang berangin 3 soulnya Sudah Lanjut kita buka Si ininya Bunganya Yang warna kuning Dan kita lanjut ke sini Karena jalannya tertutup Kita buka yang ini Supaya ininya terbuka Lanjut kita ke sini teman-teman Kita ambil yang 3 Ayo Oke Ambil yang 3 Terus kita kalahin yang ini dulu Kalau mau lewat soalnya Mesti kalahin dia Dan ini cepet aja nih Aku tunjukin teman-teman Mungkin kalian udah Ini udah tau kan Tadi caranya Sudah sampai komplit kan Tapi ini cuma buat Biar 100% Kalau kalian mau Ini Apa namanya Udahan sampai Yang sudah dapetin Yang ini Yang belakang ini aja Chessnya tadi Kalian udah boleh Stop videonya Sampai situ aja Ini kita lanjut Lawanin dia Biar kita komplit 100% chestnya Oke Oke Nice Zilong Oke Ini aman aja Dan lanjut Kita ambil chestnya Teman-teman Dapet 100 gem Dapet Cap of wind Ambil satu lagi Dapet 400 ribu Dapet 50 Dapet 2 Epic equipment coin Dan itu sudah 100% Teman-teman Langsung aja akhiri Karena hadiahnya Sudah kita ambil semua Dan oke teman-teman Seperti itu Cara untuk mengalahkan Si Akashikruin Dan bagi kalian yang suka Dengan video ini Kalian boleh klik tombol like Dan bagi kalian yang belum Klik tombol subscribe Kalian boleh klik tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng kalian Kalian bisa ikuti caranya Teman-teman Dan see you In the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax